Siapa yang tidak sedih dan kecewa kalau BRIN mengumumkan bahwa proyek elang hitam dihentikan? Banyak faktor yang membuat keputusan ini akhirnya diambil. Mirisnya lagi, ternyata proyek elang hitam ternyata sudah salah langkah sejak awal. Ini menjadi pelajaran buat kita. Jika ingin transfer of technology dan pengetahuan, maka bekerjasamalah dengan perusahaan yang menempatkan janji dan ahli di bidangnya. Nah, untungnya hal mengecewakan ini stop di elang hitam. Pasalnya ada proyek lain dalam negeri yang mengalami kemajuan. Mengutip informasi dari Defense Studies, Pusat Riset Teknologi Roket Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, yakni PRTR ORPAD BRIN, berkolaborasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan atau Balik Bangkemhan, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan roket selama 5 hari pada rentang tanggal 19 hingga 23 bulan September lalu di PRTR Bogor, Jawa Barat. Pengembangan roket jarak 100 km darat ke darat atau ground-to-ground ini merupakan program lanjutan yang direncanakan dalam 4 tahap. Tahun 2022 ini sudah memasuki tahap kedua dari keempat tahap yang direncanakan. Fokus kegiatan ini lebih ditujukan pada penyempurnaan desain roket yang dinamai RH-450 dan peningkatan karakteristik motor roket. Penyempurnaan desain ditujukan untuk mendapatkan rancangan motor roket yang diharapkan. Sedangkan penyempurnaan struktur dilakukan dengan mempertebal grafiti dan nozzle, penurunan laju pembakaran bahan bakar atau burning red propelan, dan optimasi islan sempurna api atau pritonics yang digunakan pada pemantik atau igniter. Materi dalam kegiatan ini juga meliputi pembahasan tentang pengujian propelan dan strukturnya dengan radiografi atau sinar X. Pengujian struktur propelan dilakukan dengan cara penyenaran dengan sinar berenergi tinggi atau sinar X atau sinar gamma. Sinar ini dapat menembus benda uji dan membentuk bayangan pada film radiografi. Pada kesempatan ini juga, dibahas perencanaan kegiatan uji statis serta pengerjaan di laboratorium yakni kegiatan pengetesan setelah proses dekoring atau pengetesan kekerasan. Pembuatan prototipe roket RH-450 kali ini ditujukan untuk menyempurnakan desain propulsi roket serta desain struktur roket. Praikayasa Ahlima di APRTR, Wiwi Utami Dewi mengungkapkan bahwa hasil uji statis roket standar atau MX-100 yang telah dilakukan sebanyak 9 kali menunjukkan bahwa desain baru tersebut memang bekerja dengan baik. Oleh karena itu, pengujian pada roket standar MX-100 sudah berhasil. Maka saat ini, para periset tengah membuat prototipe roket RH-450 skala asli dengan diam motor roket 450mm, panjang motor 4200mm untuk diuji statis pada akhir Oktober mendatang. Diharapkan, kolaborasi riset ini dapat memajukan kemandirian teknologi penerbangan dan atariksa khususnya di bidang roket. Kegiatan ini seperti diketahui juga menggantik badan usaha milik negara yaitu PT. Dahana Persero. Nah, ini untuk ulang hitam ya maaf-maaf aja ya kan. Jangan iri sama Erahan ya. Erahan masih lanjut sampai sekarang. Tapi BTW kita jangan terlalu bangga dulu ya kan matang-matang udah naik tahap kedua. Karena Thailand kabarnya udah berhasil meluncurkan roket MLRS juga nih yang jaraknya 300km. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah. Sub indo by broth3rmax